Ini tahun anggaran 2023, jadi selama periode bulan Mei tahun 2023, Satuan Reserse Narkoba Pore Subang telah mengungkap penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu dan sediaan farmasi. Jumlah kasusnya sebanyak 10 kasus, yang terdiri dari penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu 8 kasus, dan penyalahgunaan sediaan farmasi sebanyak 2 kasus. Tempat kejadian perkara yaitu di Kecamatan Ciasem 2 TKP, di Kecamatan Belanakan, Sukasari, Pagaden, Pabuaran, Pusaka Jaya, dan Cibogo masing-masing 1 TKP. Untuk TKP penyalahgunaan sediaan farmasi, di Pabuaran 1 TKP dan di Cibogo 1 TKP. Pelakunya atau tersangkanya, 13 orang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu, seluruhnya laki-laki, dan 2 orang tersangka penyalahgunaan sediaan farmasi, dan jenis kelaminnya juga laki-laki. Inisialnya WR, SL, SD, DJ, ED, TJ, dan AW. Kemudian untuk penyalahgunaan sediaan farmasi, inisialnya GP dan AG. Para tersangka, diklasifikasikan pekerjaannya, ada yang wira swasta, buruh, ada yang tidak bekerja. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan. Sabu sebanyak 30 gram, sediaan farmasi 3.250 butir, kemudian bong atau ala disap 5 buah, timbangan digital 2 buah, korek api 4 buah, handphone android 11 buah, bungkus bekas rokok 2 buah, tas 2 buah, sepeda motor 3 unit, dompet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Ada pun keuntungan para pengedar narkotika jenis sabu maupun sediaan farmasi yang dikonversikan dalam rupiah. Untuk keuntungan penjualan narkotika golongan 1 jenis sabu kurang lebih 30 juta rupiah. Kemudian untuk sediaan farmasi kurang lebih 3 juta 300 ribu rupiah. Modus operandinya masih sama seperti pengungkapan kasus sebelumnya, yaitu ada yang transfer, ada yang COD, ada yang melalui Google Map, kemudian disimpan di tempat tertentu, ada yang transaksi langsung, dan menjual langsung. Pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu pasal 13, eh, untuk 13 orang, mohon maaf, untuk 13 orang tersangka penyelagunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Disangkakan pasal 114 ayat 1 dan 2, Junto pasal 112 ayat 1 dan 2, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 13 miliar. Untuk dua orang tersangka penyelagunaan sedihan farmasi, dikenakan pasal 196, Junto pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Diancam pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan kami mohon, karena peredaran narkotika maupun obat-obatan sedihan farmasi ini sudah dijual di warung-warung di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat, seluruh masyarakat agar peduli, dan jika ditemukan ada yang menjual barang-barang haram ini di lokasi Bapak-Ibu semua, silakan hubungi kami. Bisa melalui 110, atau melalui Polsek terdekat, atau melalui IG Pores Subang, di sana ada WA Kapores. Silakan dilaporkan ketika ditemukan di tempat tinggal masing-masing ada yang menjual obat-obat sedihan farmasi yang bukan peruntukannya, dan narkotika. Dan kami mohon, semuanya peduli agar generasi muda kita tidak ada yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obat maupun narkotika yang sangat membahayakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.